Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, datang sekarang! Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang pada kalimat 12 adalah Berarti kita cari kata sambung yang tepat untuk kalimat 12. Sebelumnya, kita cek dulu apa hubungan kalimat 12 dengan 11. Di kalimat 11 disebutkan, impor pun hanya tumbuh 1,77%. Kita tahu kemarin itu mungkin konsumsi cukup tinggi, NPRT karena periode pemilih itu juga cukup tinggi. Titik-titik semoga habis ini memberikan lebih kepastian sehingga dunia usaha kemudian pikap, katanya. Nah, berarti teman-teman, kalau kita cek hubungan yang tepat itu menunjukkan hasil akhir gitu ya. Jadi, kita menggunakan konjungsi kata jadi. Makanya jawabannya opsi A. Untuk bahkan kurang tepat, biasanya dia penguatan. Selain itu, menunjukkan penambahan. Oleh karena itu, menunjukkan akibat. Selanjutnya, menunjukkan keberlanjutan. Jadi, jawabannya yang A. Dua, penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat. Berarti, kita cek ya. Penulisan atau pengucapannya harus sesuai dengan KPBI dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Kata prihal di sini sudah tepat, kemudian di sini ada kata disela. Jadi, kata disela itu seharusnya terpisah. Karena ini menunjukkan tempat, bukan menunjukkan tindakan. Seperti itu. Jadi, karena ini disatukan, makanya ini salah. Opsi berikutnya, tren, ini sudah tepat. Ekspor juga, kemudian impor pun. Nah, ini juga dipisah ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B gitu ya. Ada pada kalimat 5. Kata yang mengandung, ini kakak tambahkan, makna idiomatis terdapat pada kalimat. Nah, makna idiomatis itu berarti bukan makna sebenarnya gitu ya. Oke, kita cek di sini. Di kalimat 1, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat suara prihal realisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal 1-2024. Nah, angkat suara di sini maksudnya bukan dia mengangkat suara gitu ya, tapi dia mengkomunikasikan gitu ya. Nah, mengkomunikasikan terkait perihal realisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau memberikan opini ataupun pendapat seperti itu. Jadi, kalau kita cek berarti adanya di kalimat 1 atau opsi yang A. Untuk opsi B, 11, di sini tidak ada ya yang menunjukkan makna idiom, itu juga 3, 4, dan juga 5. Oke, kalimat 7 dapat disempurnakan dengan cara di kalimat 7. Berarti kita cek ini berarti belum sempurna. Oke, teman-teman, ini bisa kita cek ya. Coba kakak perbaikin lagi. Di sini sudah tepat sebenarnya 7, ini seharusnya 8 ya. Oke, kita cek yang kalimat 8. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2024 menopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91%. Tentu kata menopang di sini kurang tepat ya. Seharusnya ditopang oleh konsumsi. Nah, itu yang tepat. Nah, jadi mengingatkan kata berharap tentu salah, mengingatkan kata yang, mengingatkan kata berlanjut, dan tidak perlu diperbaiki juga kurang tepat. Jadi, jawabannya opsi yang C. Berikut soal latihan, teman-teman, silakan kalian jawab. Nah, jadi hasil jawabannya, teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.